Intro Assalamualaikum Assalamualaikum Ernie Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Apa khabar Ernie? Ya Alhamdulillah Saya dalam keadaan sehat Dan juga cuaca di daerah Tertung Saat ini juga dalam keadaan cukup cerah sekali Alhamdulillah Ya sedar tak sedar Ernie kemarin sempat Berkunjung ke pesta buku Yang diadakan di stadium tertutup Asnabokya Berakas Ya memang dalam perancangan Sebetulnya di tengah hari ini Akan berkunjung ke sana ni Asia Okey insyaAllah mudah-mudahan ya Dan nanti hati-hati memandu Dan kita mendoakan semoga perjalanan Selamat sampai nanti ke destinasi Ataupun khususnya ke stadium tertutup nanti insyaAllah ya Baik untuk berikutnya Kita persilahkan dulu untuk Ernie Berkonsum informasi dari daerah Tertung Silakan Baik terima kasih rakan Setugas di Bandara Seri Begawan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera Alhamdulillah sudah kita dapat dipertemukan lagi hari ini ya Dari daerah Tertung Kita akan kongsikan hari ini Antara maklumat-maklumat ya Mengenai kegiatan-kegiatan yang akan Diadakan di daerah Tertung ini Baik saya kongsikan dulu Mengenai dengan acara yang akan diadakan Pada hari ini 4 Mac 2019 Bertempat di Masjid Kampung Lubuk Pulau Tertung Akan diadakan Ceramah dan Bacaan Ratib Al-Atas Sempena Sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-35 tahun ya Bagi kelas bimbingan Muslimah Masjid Daerah Tertung Dan acara dimulakan sekitar jam 8.15 pagi ini Dan masih lagi ada peluang ya Bagi biskita yang tinggal di kawasan berhampiran Di Kampung Lubuk Pulau khususnya Bolehlah datang untuk sama-sama mendengarkan ya Ceramah dan juga bacaan Ratib Al-Atas Yang akan diadakan pada pagi ini Di Masjid Kampung Lubuk Pulau Tertung Dan seterusnya kita akan kongsikan lagi Acara yang juga bersempena dengan Sembutan Ulang Tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-35 tahun Di mana Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan Akan mengadakan Majlis Khatam Al-Quran 35 kali Sempena Sembutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam Bagi daerah Tertung Diadakan bertempat di Masjid Pengiran Muda Abdul Wakil Qudang Pada 9 Mac 2019 Dan acara ini akan dimulakan pada jam 10 pagi ya Jadi kepada para peserta yang terlibat Dalam Majlis Khatam Al-Quran ini Adalah diharapkan untuk hadir lebih awal Sebelum acara dimulakan Baik itu antara acara yang akan diadakan Bersempena dengan Sembutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam Di daerah Tertung ini Dan beberapa info lagi ini kita sampaikan Terutama sekali aktiviti yang melibatkan Golongan Belia di daerah Tertung ini Di mana Jabatan Belia dan Sukan Cawangan daerah Tertung melalui Pusat Belia Tertung Akan membukakan penyertaan kepada belia-belia Di daerah Tertung yang berumur 15 hingga 35 tahun Di mana akan diadakan Bengkel guling tangan yang akan diadakan Diadakan pada bulan Mac iaitu pada 27 dan 28 Dan bolehlah belia-belia khususnya di daerah Tertung ini Bolehlah mendapatkan borang penyertaan Bagi bengkel guling tangan Di pejabat bahagian belia Jabatan Belia dan Sukan daerah Tertung Semasa waktu pejabat Dan untuk mendapatkan keterangan lanjut juga Auda boleh menghubungi Awang Adi Syariman bin Haji-Aji Di talian 8622885 Baik satu lagi acara Ataupun bengkel yang akan Dianjurkan oleh Jabatan Belia dan Sukan Cawangan daerah Tertung Melalui Pusat Belia Tertung Di mana aktiviti Santai Kayak akan diadakan Juga pada bulan Mac ini Iaitu pada 16 Mac 2019 Dan penyertaan juga Hanya dibukakan kepada belia-belia Di daerah Tertung Yang berumur 15 hingga 35 tahun sahaja Dan penyertaan adalah terhad Kepada 20 orang sahaja Dan aktiviti Santai Kayak Akan diadakan Di Kompleks Sukan Air Serasa Dan bagi belia-belia yang ingin Menyertai aktiviti Santai Kayak ini Bolehlah menghubungi Awang Bolehlah menghubungi Dayang Liza Di talian 721-82-999 721-82-999 Dan penyertaan juga Seperti yang kita kongsikan tadi Ianya adalah terhad Atau kepada 20 orang sahaja Dan masih lagi Saya kira masih lagi ada peluang lah Untuk belia-belia di daerah Tertung Untuk turut serta Mengaktifkan diri dalam Kegiatan-kegiatan yang bermanfaat ini Dan itulah antara maklumat-maklumat Yang dapat kita sampaikan Pastinya juga kita mengharapkan Mudah-mudahan Acara-acara yang bakal diadakan Dapat terlaksana dengan lancar Dan kita mohon maaf juga Tidak dapat menyerahkan bahan visual Untuk pagi ini Dan pastinya kita akan kongsikan Bahan mengenai dengan Satu kampung, satu produk Dalam pertemuan kita esok pagi Dan kita akan kongsikan